halo prekers, bagaimana kabar kalian semua, sudah pada mandi hari ini, di video hari ini saya mau share modul magisk GPU performance versi 7 hasil request dari cewe cantik yang ada di komentar, wah ini benar, cantik banget nih dan dari subscriber setia bang yang selalu nonton dan selalu komentar di semua video modul magisk yang akan di share ada 2 modul, jadi silahkan duduk manis, siapkan air gula, kibernet aplikasi whatsapp nya, siapkan sampurna kretek dan lanjut modul magisk ini sengaja saya buat menjadi 2 varian, karena yang nonton video ini tidak semuanya gamer ada yang user social media, ada user editor dan ada user sabun yang nonton video di channel ini 76% bukan subscriber dan 23% subscriber yang subscribe tidak ada seperempatnya dari yang nonton, pada kemana ini bro? apa konten yang saya buat memang tidak bermanfaat? ya mungkin seperti itu apakah perjalanan bang ojan harus sampai disini saja? nanti sudah saya siapkan sesuatu yang menarik untuk yang sudah setia mendukung bro dan banyak juga nih yang sepang di DM, chatnya tidak dibalas bukan tidak dibalas, bang ojan balasin chat di instagram dan di komen lumayan banyak jadi jempol saya kadang pegel kalau sehari semalam balasin puluhan DM, nanti saya kena rahasia ilahi alhasil seorang oprecker meninggal dunia karena jempolnya membusuk membalas DM 24 jam nah loh jadi sabar saja, nanti juga dibalas kecuali yang emergency, botlop atau error pasti secepatnya dibalas untuk yang request silahkan kalian kirim saja file nya via gmail ya biar langsung dibuatkan videonya oke langsung saja ke topiknya modul magisk GPU performance ada 2 varian untuk daily dan untuk game kalian pilih salah satunya, jadi jangan kalian pasang keduanya bro 2 modul ini mempunyai perbedaan sedikit yaitu dari GPU performance nya jika kalian seorang gamer dan kalian pakai GPU performance untuk daily pastinya akan sedikit lag terlihat ada 2 jenis modul GPU performance bt untuk baterai dan GPU performance gm untuk game jangan di segip dulu selalu bijak untuk menonton video untuk menghindari bug error atau sebagainya karena ketidak lengkapan informasi yang didapat bro GPU performance ini tidak bentrok dengan modul magisk apapun terkecuali dengan modul magisk gpu turbo sisanya bisa kalian gabungkan jika ada yang bertanya bang bentrok tidak sama fde bang bentrok tidak sama nfs simak yang saya bilang barusan hanya bentrok dengan modul magisk gpu turbo boot sisanya aman saya sudah 2 kali ngomong sebelum kalian install GPU performance terbaru pastikan kalian sudah melepas GPU turbo atau GPU performance yang sudah kalian pasang sebelumnya ini adalah modul yang sekarang saya pakai ini adalah modul yang sekarang saya pakai dan saya masih pakai opengl 3.0 tapi versi manual yang di install langsung lewat buildpro selanjutnya kalian restart android nya bro jika sudah nyala kalian pasang GPU performance versi 7 pilih sesuai selera kalian modul ini tidak ada bug apapun dan aman dipakai untuk semua device tweak yang sudah ditambahkan di GPU performance tentunya ada tweak untuk mengurangi penggunaan ram untuk menurunkan grafik di game jadi modul ini tidak membuat android kalian panas oke jika sudah dipasang kalian restart android nya co jika sudah nyala lagi kalian cek di magisk apakah modul sudah terpasang atau gagal kalian juga bisa menggunakan rotx untuk cek file nya kalian buka rotx dan masuk ke folder root kemudian kalian pergi ke data adb modul kalian akan melihat 3 baris script yang sudah berjalan secara otomatis selanjutnya kalian bisa tes game atau tes stabilitas nya gw menggunakan thermal throttling bukan tes berapa speed nya katanya sih banyak yang bilang GPU performance ada yang mengalami panas berlebih di gw normal dan aman stabil juga suhunya bro cara tes paling berpengaruh dengan menggunakan antutu 3 dimensi karena aplikasi ini untuk tes grafik kalian perhatikan angkanya sebelum gw tes dan nanti kalian lihat lagi setelah selesai tes gw mau infokan karena modul magisk ini mengurangi grafik di android jadi jika kalian bermain game dengan grafik tinggi akan mengalami glitch seperti pada gambar tersebut ini sebetulnya bukan bug tapi grafik dikurangi agar fps nya stabil di game ini tidak berpengaruh apa-apa ke android kalian malah lebih adem sekarang kita tes untuk bermain game pagi sebenarnya gw sudah jarang banget main game ini karena untuk bukti aja jadi gw buka gw gak suka game online isinya cheat semua paling males apalagi cheat nya sudah berkebaran udah kayak game chill soalnya gw user yang paling gak suka dengan cheat gak ada skill nya sama sekali bro meski buat senang-senang tapi merugikan kan goblok oke sudah cukup lengkap apa yang sudah bang ojan jelaskan semoga saja kalian paham untuk yang mau bertanya silahkan kalian komen saja di bawah yang mengalami error silahkan DM saja di instagram gw komit dulu mau mandi sampai ketemu di video selanjutnya bye bye